Hai semua balik lagi di panel story gimana kabar kalian lama nggak jumpa di channel ini semoga sehat selalu ya kali ini aku mau ngerangkum film enim yang berjudul suzume notoji mari yang baru aja rilis di bulan Maret kemarin di Indonesia suzume notoji mari adalah film enim fantasi pertualangan terbaru karya makoto shinkai untuk lebih dijelasnya nonton video ini sampai habis ya Hai cerita ini dimulai dengan seorang anak kecil yang sedang mencari ibunya di suatu tempat tapi sayangnya gadis kecil ini tidak dapat menemukan ibunya tak berselang lama seorang wanita datang menghampirinya scene beralih dimana seorang gadis telah terbangun karena mimpinya gadis itu bernama suzume suzume tinggal dengan bibinya yang bernama tamaki dikarenakan ayah dan ibu suzume sudah tiada mereka berdua saat ini tinggal di sebuah daerah pegunungan kesokan paginya suzume mengendarai sepeda kecilnya untuk berangkat ke sekolah di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang pria pria itu bernama sota ketampanan pemuda itu menarik perhatian suzume dan sota pun menghampirinya ia menanyakan sebuah tempat yang sedang ia cari di sekitar daerah situ suzume kemudian menunjukkan sebuah bukit yang kemungkinan tempat tersebut adalah tempat yang dicari oleh sota setelahnya mereka melanjutkan perjalanan masing-masing saat di tengah perjalanan suzume tiba-tiba putar balik untuk menghampiri sota sesampainya suzume di desa itu ia malah tidak bisa menemukan sota ia terus memanggil pria itu namun perhatian suzume teralihkan oleh pintu yang berada di depannya gadis itu akhirnya penasaran dan mendekati pintu tersebut saat suzume membuka pintu ia terheran-heran karena melihat dunia yang berbeda ia kagum dengan padang rumput dan disertai galaksi berbintang-bintang tapi sayangnya suzume tidak bisa masuk ke tempat itu ia sudah berusaha beberapa kali tapi tetap gagal ketika ia melihat ke arah kakinya suzume menemukan sebuah benda seperti patung kucing saat ia genggam ia kaget karena benda tersebut berubah menjadi kucing sungguhan dengan penuh ketakutan suzume segera meninggalkan tempat itu dan menuju ke sekolahnya saat di kelas suzume melihat asap hitam dari jendela kelasnya asap itu berasal dari tempat yang ia kunjungi sebelumnya dan ternyata teman-teman sekelasnya tidak dapat melihat apa yang ia lihat nggak lama tiba-tiba peringatan gempa diumumkan oleh pihak sekolah yang membuat muridnya semua panik saat suzume melihat asap yang tadi asap itu semakin tinggi yang membuat suzume memutuskan untuk kembali lagi ke tempat itu setibanya di sana ia melihat sota yang sedang berusaha untuk menutup pintu itu ternyata asapnya berasal dari pintu tersebut tapi sayangnya sota gagal melawan asap itu nggak lama gempa besar muncul setelah asap keluar sota kemudian menyuruh suzume untuk meninggalkan tempat tersebut tapi suzume enggan dan ingin membantu sota untuk menutup pintu itu sota kemudian membacakan mantra dan menggunakan kunci itu akhirnya usahanya tidak sia-sia dari tadi kek, sota menjelaskan kalau pintu itu adalah portal yang dimana akan mengeluarkan cacing besar Alaska pintu itu sebenarnya harus selalu tersegel dengan kunci yang dipegang sota ia kemudian meminta suzume untuk segera pulang ke rumah dan melupakan apa yang terjadi tapi suzume membawa sota ke rumahnya untuk segera mengobati luka-lukanya saat di kamar sota teralihkan oleh sebuah kursi kecil yang nggak ada kakinya satu kursi tersebut merupakan hadiah ulang tahun suzume yang ketujuh dan dari sinilah awal mereka berkenalan sota menjelaskan kalau dirinya bertugas untuk menutup pintu-pintu sakral agar monster-monster aneh tidak keluar dari pintu tersebut ternyata jobdex itu sudah turun temurun diturunkan oleh keluarganya saat lagi asik ngobrol tiba-tiba datang seekor kucing kucingnya bisa ngomong dia bilang kalau dia menyukai suzume di saat bersamaan tiba-tiba sota menghilang dan kursi yang tadi tiba-tiba bisa bergerak mungkin bisa jadi kalau jiwa sota telah dipindahkan oleh si kucing kursi itu pun mengejar si kucing yang berusaha kabur suzume datang dari belakang mengejar sampai ke pelabuhan dimana ia juga masuk ke dalam sebuah kapal tempat dimana kucing dan kursi itu berada sayangnya sota gagal menangkap kucing itu kucing itu kabur dengan pindah ke kapal lain satu-satunya cara untuk membalikan jiwa sota maka mereka harus menangkap kucing tersebut suzume yang merasa bersalah akhirnya mengakui kalau dirinya telah mencabut sebuah patung batu dari desa sebelumnya namun sota segera menangani suzume dan berfokuskan pada penangkapan kucing itu saat suzume tertidur ia kembali bermimpi saat ia masih kecil mimpi itu berceritakan dimana ia sedang membuka pintu rahasia yang terdapat dunia berbeda di dalamnya besokannya kapal yang mereka tumpangi berlabuh di ehiem tapi mereka tampak kebingungan bagaimana caranya untuk menemukan kucing tersebut saat lagi buka twitter suzume kaget karena kucing itu lagi trending di twitter berkat trending topik itu suzume mendapatkan jejak dimana kucing itu terakhir kali berada sota segera menuju ke stasiun itu dan menyuruh suzume untuk pulang tapi suzume tetap kekeh kalau dia pengen ikut saat itu di perjalanan mereka mendapatkan kabar kalau stasiun itu sudah berubah menjadi perkebunan tak lama ada seorang gadis yang terlihat panik karena jeruk yang dibawanya jatuh berhamburan dengan cepat suzume dan sota membantu gadis itu untuk menyelamatkan jeruk-jeruknya setelahnya mereka pun berkenalan gadis itu bernama cika bandung saat lagi asik ngobrol suzume kembali melihat asap hitam yang menandakan kalau ada pintu yang terbuka dan bencana segera akan datang mereka bertiga kemudian mengejar tempat dimana asap itu berasal sampainya disana mereka segera berusaha menutup portal itu sota yang berwujud kursi tanpa keteteran menutup pintu itu sota kemudian menyuruh suzume untuk menutup portalnya dengan cara menutup mata dan mengingat kenangan yang pernah terjadi di tempat itu tak lama lubang kunci pun mulai terlihat suzume segera mengunci portal itu perjuangan mereka pun tidak sia-sia tiba-tiba kucing itu menghampiri mereka dan mengatakan kalau masih ada pintu-pintu yang akan terbuka dari situlah sota dan suzume berasumsi kalau ini semua adalah ulah kucing itu setelah suzume menelpon bibinya dia menjelaskan dimana dirinya sebenarnya yang membuat bibinya sangat marah kepada suzume suzume pun menginap di rumah chika besoknya mereka melihat di berita kalau kucing itu sedang menuju ke kota kobe saat di tengah perjalanan ke kota kobe chika dan suzume mendapatkan tumpangan dari seorang ibu-ibu yang menghampirinya di jalan kebetulan ibu itu searah dengan tujuan mereka berdua ibu itu sangat random ya tiba-tiba nyuruh suzume buat ngejagain kedua anaknya scene beralih dimana kucing itu kembali muncul ia memberi tahu kalau di depan ada pintu yang sedang terbuka sampainya disana sota meminta suzume untuk menutup pintu itu sedangkan dirinya akan mengurus kucing itu masalah besar semakin datang saat listrik pasar malam itu tiba-tiba menyalah suzume kembali melihat dunia lain di dalam portal itu disana ia melihat ada seorang anak dan ibunya yang memberikan sebuah kursi pinjang suzume lalu mengingat apakah itu adalah ibunya namun tanpa suzume ketahui apa yang ia lihat adalah tidak nyata bersama-sama mereka berusaha menutup portal itu disini kita tahu bahwa tempat itu bernama Akira atau Ever After dari sanalah tempat dimana jiwa-jiwa sedang beristirahat serta cacing-cacing yang membawa bencana scene beralih dimana bibi suzume sedang mencari ponakannya bersama rakan kerjanya berkat Sherlock life suzume yang masih menyangkut bibinya pun mengetahui keberadaan suzume berada besokannya sota dan suzume kembali melanjutkan perjalanannya menuju kota Tokyo sebelum sampai Tokyo mereka berdua mampir ke apartemen sota untuk mengambil sebuah buku buku itu berisikan sejarah cacing misterius dalam buku itu terdapat dua kunci yaitu kunci batu bara dan juga kunci batu timur salah satu kunci sudah berubah menjadi daijin sedangkan kunci satunya berada di kota Tokyo tapi sayangnya sota tidak tahu pasti dimana kunci itu berada dikarenakan pintunya selalu berubah-rubah ditambah pintu yang terakhir kali dibuka di Tokyo sudah 100 tahun yang lalu satu-satunya cara untuk mendapatkan jejak adalah bertanya kepada kakek sota yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit seorang pria yang bernama Serizawa datang ke tempat mereka ia menanyakan kondisi sota sebab sota telah melewatkan ujian gurunya kemarin di saat yang bersamaan tiba-tiba peringatan gempa muncul dan benar Suzume melihat pintu yang sedang terbuka di depan matanya pintu itu kemungkinan adalah pintu yang sedang mereka cari di Tokyo sampainya di sana mereka terlihat kebingungan karena pintu tersebut tepat terletak di terowongan kereta api seluruh kota akan hancur saat cacing itu jatuh kucing itu mengatakan kalau sota adalah kunci batunya saat itu sota sadar dan tubuhnya sedikit membeku kucing itu terus mengkomporkan Suzume Suzume harus mengkorbankan sota jika ingin menyelamatkan banyak nyawa Suzume sempat dilema beberapa saat sampai di mana ia terpaksa mengkorbankan sota untuk menyelamatkan banyak nyawa di muka bumi saat terbangun Suzume berada di bawah tanah ia melihat sebuah pintu di mana ada sota di dalamnya sayangnya Suzume tidak bisa mengejar sota setelahnya Suzume ke rumah sakit untuk menemui kakek sota Suzume bilang kalau sota sudah berubah menjadi kunci batu dan kini ia berada di Ever After si kakek ini juga kayaknya udah paham ya sama apa yang terjadi sama cucunya lalu Suzume malah menanyakan bagaimana caranya untuk masuk ke Ever After lantas kakek sota pun marah ia mengatakan pengorbanan sota akan sia-sia jika Suzume nekat masuk ke Ever After si kakek pun langsung menyuruh Suzume pulang dan melupakan semua yang terjadi Suzume sekali lagi tetap ingin masuk ke Ever After dan kemudian si kakek memberitahukan salah satu pintu Ever After ada yang terbuka si kakek mengatakan kalau Suzume secara tidak langsung pernah memasuki Ever After ia menyuruhnya untuk mengingat kembali Suzume mengingat kembali mimpinya di mana saat ia masih kecil ia pernah membuka pintu Ever After setelah kepergian Suzume muncullah kucing hitam menghampiri si kakek kucing itu adalah kucing batu Tokyo bernama Sadaijin kakek menyuruh kucing itu untuk membantu Suzume saat di kota Suzume bertemu dengan Serizawa di waktu yang bersamaan bibi Suzume juga berhasil menemukan Suzume bibinya mengira jika Suzume selama ini telah dibawa kabur sama si Serizawa gak pake lama Suzume lompat ke mobil dan si bibi juga ikutan cekcok mereka terhenti dikarenakan kucing putih Daiji tiba-tiba masuk ke mobil dan berbicara Suzume meminta Serizawa untuk mengantarkannya ke rumahnya yang dulu di tengah perjalanan Tamaki bertanya kenapa Suzume ingin pulang ke rumah lamanya Suzume ingin memberitahu tapi ia bingung untuk menjelaskannya mendengar itu membuat bibinya sangat marah dan juga dibalas kemarahannya oleh Suzume cekcok mereka pun tidak dapat dihindarkan sampai tiba-tiba Tamaki pingsan karena kehadiran Sadaijin di belakangnya ketika tersadar Tamaki menangis dan merasa bersalah ia menyesali semua perkataannya tadi kepada Suzume keesokan paginya mereka melanjutkan perjalanan di mana Sadaijin ikut di belakang mereka Sadaijin tiba-tiba bicara yang membuat Tamaki dan Serizawa kaget fokus Serizawa pun hilang sehingga mobil yang dikemudikannya jatuh keluar jalan mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan sementara Tamaki menemukan sepeda yang udah gak kepake gitu sepeda itu dipakai untuk mengantarkan Suzume ke tujuannya sampainya di lokasi ternyata rumah lama Suzume sudah rata menjadi tanah ia menggali beberapa titik di tanah itu ia menemukan diari lamanya dan Suzume pun menemukan yang ia cari selama ini di dalam diarinya Suzume tersadar kalau ia adalah kenangan masa lalunya dan juga Daijin selama ini tidak membuka pintu-pintu bencana itu melainkan Daijin hanya memberitahu setelah pintu itu terbuka Suzume pun masuk ke dalam Ever After bersama dua kucing itu Suzume yang melihat Sota langsung segera menghampirinya namun Daijin memberitahu Suzume kalau batu itu dicabut maka cacing besar Alaska akan keluar tapi Suzume tidak peduli ia tetap ingin mencabut batu itu Sota pun kembali ke wujud aslinya sementara Daijin terlihat sudah tidak berdaya Daijin mengucapkan selamat tinggal sebelum ia menjadi kunci batu sementara Sadaijin juga terlihat sudah tidak sanggup lagi untuk melawan cacingnya Sadaijin menghampiri Suzume sebelum ia menjadi kunci batu kini kedua kucing itu menjadi kunci batu yang dipegang masing-masing oleh Suzume dan juga Sota setelah itu keduanya menancapkan kunci batu itu ke dalam tubuh cacing cacing itu kemudian mati dan seketika tempat itu berubah menjadi layaknya tempat normal terlihat seorang anak kecil sedang berjalan Suzume pun pelan-pelan menghampirinya ia sadar kalau gadis kecil itu adalah dirinya di masa kecil bocil itu hanya menangani menanyakan keberadaan ibunya setelah itu Suzume kecil kembali ke dunianya Suzume dan Sota juga kembali ke dunia mereka sebelum berpisah Sota berterima kasih kepada Suzume karena telah menyelamatkannya di ending film mereka bertemu lagi dan film pun berakhir nah jadi itu dia guys film Suzume no Tojimari yang barusan aku recap gimana untuk endingnya? sedih ya kalau ternyata dua kucing itu mengorbankan dirinya demi keselamatan Suzume dan juga Sota aku mau kasih skor 8 dari 10 untuk film ini karena ceritanya yang menarik dan juga bikin mata berkaca-kaca anyway makasih ya buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa tinggalin komen, like, dan subscribe-nya ya sampai jumpa di video selanjutnya di Panel Story selamat menikmati